Injil itu bukan kitab suci, tapi dia karangan manusia. Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Coba buka kitab sucimu, sudah nyata-nyata tertulis di situ Injil karangan Mateus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan Yohannes. Ini alkitab citakan yang lama dulu, tahun 60-an, masih ada tulisan Injil karangan. Kalau yang sekarang dibuang, kenapa? Khawatir mereka ketahuan. Jadi begini Pak, pertama-tama saya akan terangkan dulu apa itu Injil. Jadi Injil itu atau dalam bahasa Yunaninya Ewangelion itu berarti kabar baik. Kabar baik yang berisi tentang keselamatan yang besar dalam diri Yesus Kristus. Jadi Injil itu adalah berisi kabar baik. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia tidak membawa kitab suci. Dia tidak membawa Injil. Tetapi Yesus sendiri adalah Injil itu sendiri. Kedatangan Yesus ke dunia ini, yang kemudian dalam wujud manusia, yang selama di dunia ini dia mengajar dan melakukan banyak hal, termasuk juga di dalamnya kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga, itu semua dicatat oleh orang-orang terdekat yang bersama-sama dengan dia. Lalu siapa orang-orang terdekat yang bersama-sama dengan Yesus? Itulah yang disebut dengan murid-muridnya. Lalu kemudian, orang-orang dekat Yesus inilah seperti Matthius, Marcus, Lukas, Yohanes. Mereka ini adalah saksi mata dari semua apa yang dikerjakan Yesus selama ada di dunia ini. Lalu dengan apa yang mereka lihat itu, itulah yang mereka tulis. Jadi tulisan mereka ini yang berisi tentang diri Yesus Kristus dan karyanya yang luar biasa, dan segala perbuatannya yang ajaib selama ada di dunia ini, itulah kemudian yang ditulis oleh Matthius, Marcus, Lukas, dan Yohanes. Lalu kemudian itulah yang disatukan, dibukukan, sehingga disebut Injil. Jadi Matthius, Marcus, Lukas, dan Yohanes, mereka tidak mengarang cerita. Mereka tidak membuat tulisan yang mengada-ada. Tetapi mereka menulis apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi kalau dikatakan Injil itu adalah karangan manusia, karangan Matthius, Marcus, Lukas, dan Yohanes, itu tidak benar. Tetapi mereka adalah saksi mata yang menulis Yesus dan karyanya selama ada di dunia. Salam Tuhan Yesus memberkati.